Kembali lagi di video mengenal nama hewan yang hidup di laut. Ini adalah cumi-cumi. Cumi-cumi memiliki ciri-ciri mantel memanjang, ramping, berujung tumpul, sirip berbentuk belah ketupak, panjang sirip dan panjang mantel bervariasi. Ini adalah bintang laut. Bintang laut adalah hewan invertebrata yang bergerak bebas dengan menggunakan kaki-kaki tabungnya, merayap sepanjang dasar laut dalam kecepatan yang cukup rendah untuk kebanyakan spesies. Ini adalah lobster. Lobster secara umum memiliki tubuh yang berkulit sangat keras dan tebal, terutama di bagian kepala, yang ditutupi oleh duri-duri besar dan kecil. Mata lobster agak tersembunyi di bawah cangkang. Ini adalah yellow box fish yaitu salah satu spesies ikan kotak. Ikan ini dapat ditemukan di terumbu karang di seluruh samudera Pasifik dan samudera Hindia serta samudera Atlantik Tenggara. Ini adalah ikan badut. Karakteristik atau ciri khas ikan badut ditandai dengan kombinasi warna kuning, oranye, coklat atau hitam, dan memiliki tiga garis putih. Ikan badut tergolong sebagai hewan omnivora atau pemakan segala. Ini adalah penyu, penyu menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut. Pada saat berkembang biak, induk penyu akan ke daratan untuk bertelur dengan membuat lubang-lubang dan menimbun telurnya di pasir pantai. Ini adalah ikan kepe angsa, warna keseluruhannya abu-abu kekuningan, dengan bintik hitam besar yang dibatasi di bawahnya dengan pita putih lebar di punggung dan garis biru begelombang di sisi bawah. Ini adalah paus orca, orca adalah mamalia predator yang hidup di lautan. Orca memiliki ciri fisik khas, yakni punggung dan sirip berwarna hitam, serta perut berwarna putih. Terdapat pula corak berwarna putih di sekitar matanya. Ini adalah hiu sirip hitam atau black tip rift shark, memiliki ciri khas utama yaitu corak warna hitam pada bagian ujung sirip-siripnya. Corak hitam cukup besar paling tegas terlihat pada ujung atas sirip punggung pertama. Ini adalah ikan kotak berbintik. Ikan ini memiliki tubuh tebal lonjong yang tertutup kotak tulang yang dibentuk oleh pelat sisik yang menebal, menyatu, membesar, dan heksagonal. Makanan mereka terdiri dari spons, cacing, tunikata. Ini adalah hiu harimau. Hiu harimau berwarna kebiruan atau kehijauan dengan bagian bawah perut berwarna kuning muda atau putih. Spesies ini memiliki hidung besar tumpul di ujung kepala berbentuk baji. Ini adalah ikan pari manta. Manta memiliki sepasang tanduk di dekat mulutnya. Tanduk ini sebenarnya adalah sepasang sirip cefala, kepala, yang membantu memasukkan air laut yang mengandung pelangton makanannya dan bisa ditekuk ke dalam mulut. Ini adalah leopard shark alias hiu macan tutul. Hiu ini mudah diidentifikasi lewat bintik-bintik gelapnya yang mirip macan tutul. Hiu ini lebih suka perairan hangat dan mereka biasa memakan crustacea, ikan pari kecil, cumi-cumi dan ikan bertulang.